Saat lu sama Kalina justru udah masing-masing gitu, justru kemarin beberapa hari lalu lu sama Aska, sama Deddy saling akrab banget, main latihan tinju lah dan segala macem, itu gimana sih? Ya, enggak ngerti ya, saat masih jadi suami malah sulit untuk berinteraksi sama Aska, saat udah bisa ya malah komunikasi baik, nah kalau kita ada hal yang jahat terhadap ibunya, anak mana sih yang mau itu gitu loh, cuma kan kalau lihat, Aska itu seorang subjek bijak ya, jujur, ini aku demi Allah bersaksi ya, Aska di tangan yang tepat seorang Mas Deddy Kurgusen, kenapa aku bilang begitu? Karena dengan rasa tidak menghakimi, tidak subjektif kepada case seseorang, apapun gitu loh, itu justru jadi baik gitu loh, aku udah bilang, Maska maafin aku ya, belum bisa nyamin jadi, jagain makin yang baik, apa kok om sama-sama gitu loh, begitu gitu, jadi kayak baik gitu, saling respect, Masya Allah luar biasa sekali lah Maska berdiri, ya sebagai putra bangsa 15 tahun yang punya pendewasaan itu baik, bahwa seru-seruan kan bikin tinju apa, Maska aku tinju bagaimana ketawa-ketawa dia kan, malah akrat gitu, dan gak ada hal apa, kalau itu jadi konflik yang mungkin akan menyakitkan, gak mungkin terjadi situasi itu gitu. Tapi sempat cerita, Brik. Tapi sempat cerita mungkin si Aska sendiri tentang permasalahan konflik dulu sama mamahnya gitu, sama Matani Sri Loh, Kalina gitu, cepat ngobrol mungkin, ada obrolan apa sih sama Aska, mungkin sama Deddy juga termasuk. Ya sepintas-sepintas aja sih, tentang gak terlalu ke sana, jadi dia juga gak bahas, kita bahas yang lain aja gitu loh, kayak soal tinju, tapi ada pernyataan maaf dari aku, maaf ya Aska gitu, aku belum bisa terbaik untuk jagain makamu gitu, gitu, udah kayak gitu loh. Berarti Aska itu seorang anak yang dewasa ya? Banget, bukan hanya dewasa, bijaksana dalam berpikir. Kalau dewasa kan mungkin orang punya potensi, bisa dewasa cepat, tapi dia bijaksana dalam berpikir, itu kan karena mungkin ya, Mas Deddy memberikan pendidikan cukup luar biasa sekarang.